Hai mobil klasik kali ini keluaran tahun 1950-1970 mobil Chevrolet dengan CC 3800 cc Powerful gagah dan anda akan merasa seperti raja yang kaya raya Chevrolet Impala tapi sebelumnya pastikan ada subscribe like dan komentar karena saya akan mencoba mobil ini mobil keren ini gimana gagah enggak saya karena ini interiornya cover joknya atap waduh elegan sekali saya merasa merasa menjadi Sultan yuk berkaya sambil berkaya kita review dari depan ini depan bawah sini ya depan sini untuk lampunya ada lampu bulat-bulat dua ini adalah salah satu identik dengan mobil-mobil lama seperti yang anda ketahui kote juga seperti ini terus BMW E30 juga seperti ini dan masih banyak mobil-mobil lainnya kemudian masuk ke sektor yang kedua ini adalah angin-angin untuk mendinginkan radiator yang ada di dalam sana itu radiator sangat panjang sekali kelihatan dari sini jadi fungsinya ini adalah meningkat mesin agar ketika kecepatan tinggi mobil tetap keadaan dingin dan stabil nah untuk kipasnya ini untuk kipasnya dia sistemnya seperti bus jadi bukan llegan kayak kupu-kupur Nah tapi ini kayak kupu-kupur yang tarung ini nah dengan poros tipe sgasta Sebelah kiri berada di sini, dan warna satunya di sebelah sini. Untuk warnanya, Ferrari punya, merah Ferrari. Kemudian di sini ada aksen list, mulai dari depan sini ya, sampai belakang sini. Bull ya, di sini dihentikan sampai di pokongnya. Kemudian di bawah ini ada tulisan impala, di sini ada handle pintu sepah kunci. Handle-nya pun kelihatan elegan, tangan dimasukkan ke sini, dan kita tekan. Kemudian untuk bagian atap, kurang lebih seperti ini. Intinya semua garis list ini terbuat dari warna yang mengkilat, seperti chrome. Dan di sini ada tegungan ya, jadi kalau dilihat dari Jepang, ini ada aksen melengkung. Ya, kelihatan lebih gagah gitu. Dan saat kita buka ya, kita buka. Nah, seperti mobil-mobil mewah pada umumnya. Di sini cuma lincip seperti ini saja. Tidak ada list yang ada di sini. Wow, selurutan beneran nih saya. Untuk atap, di sini dikasih warna putih tulang. Cuman bedanya pintu depan sama pintu belakang. Kita lihat ya. Di sini ada kacanya seperti ini. Jika pintu depan tidak ada list kacanya seperti ini. Saat kita buka pintu belakang, ternyata ada list kacanya. Cuman yang membuat bagus saat saya turunkan kacanya ini, listnya juga ikut apa yang Anda lihat. Lubang. Oke. Maka saya serasa menaiki mobil yang gimana ya? Wow. Anda bisa bayangkan sendiri. Nah, tidak ada buka pun kacanya juga ada listnya ini. Nah, sehingga waktu ditutup seperti ini, kelihatan ada listnya. Termasuk yang belakang. Belakang juga ada. Nah, jadi saat semuanya naik, mobil akan kelihatan seperti biasa-biasa saja. Untuk roda, ini lebih besar daripada roda-roda mobil lainnya. Nah, karena roda ini memakai ukuran 2.15 per 5.5 menggunakan ring atau pelek 17. Lalu kita masuk ke sektor interior. Masuk lagi nih. Waduh, mobil siapa sih? Mobilnya Sultan. Untuk pintu sudah dikasem warna merah. Ini pegangan ya. Jadi kalau mau nutup ini tinggal tarik saja. Oke. Kemudian di sini ada puteran. Nah, puteran ini adalah untuk membuka kaca yang kecil ini. Ini ya. Nah, kaca yang kecil ini. Jadi zaman dulu, sewaktu belum ada AC, kita bisa mencari angin-angin lewat kaca kecil ini. Di sini ada tuas kaca utama. Jadi kalau ini dibuka, menurunkan kaca yang ini. Nah, tadi saya sempat tidak bisa keluar. Bagaimana cara membukanya dari dalam? Ternyata ini ditarik ke atas. Masuk ke sektor interior. Pertama, saya kasih tunjuk joknya dulu ya. Joknya sudah dibalut sesuai dengan warna mobil, warna merah. Termasuk jok belakang. PTW, kursi belakang ini dan kursi depan ini bisa muat 3-4 orang. Di kursi ini juga ada tombol kecil ini. Ini untuk memajukan kursi ini. Nah, atau membunuhkan kursi. Kemudian masuk ke setir. Setirnya, wow, ciamik guys. Wow, ini bel ini. Berarti ini fungsinya adalah fungsi bel. Nah, ini seperti biasa. Rating kanan-kiri ya. Sama tim. Kemudian ini lampu depan, lampu biasa. Ini lampu tambahan. Kemudian di sebelah kiri. Ada korek apinya juga. Zaman dulu juga ada korek api. Nah, kemudian dashboardnya. Dashboardnya seperti ini. Ya, dashboardnya seperti ini. Dan di sini ada logo Chevrolet. Kemudian transmisinya. Ada 3 transmisi kecepatan. Tapi dia bisa lari sampai top speed 150 km per dia. Untuk sebelah kiri di sini ada tanki bensinnya. Sama dengan tanki-tanki bensin konvensional lainnya ya. Wah, sayang ini habis hujan. Nah, di sini ada logonya ya. Logo di sini ada juga logo Chevrolet. Ini lampu remnya. Ada tiga. Jadi, kalau ini nyala. Seperti nyalanya. Apa ya? Lampu jet. Apinya lampu jet. Karena mobil dengan CC 3800. Kecepatan tinggi. Dan memiliki kekuatan sekuat tank. Nah, inilah penampakan mobil Chevrolet Impala. Saya serasa merasa sildan dengan balutan merah Ferrari yang membesona. Di mana? Anda apakah ingin menaikinya seperti saya? Oke. Karena hujan, saya tidak diizinkan mengendarai. Mungkin suatu saat kita akan coba jalan di luar. Selain mobil Chevrolet Impala, saya juga akan mereview sebuah mobil Opel Kapten. Termasuk Mercedes-Benz 320 tahun 1953. Kemudian juga mobil Dart ini ya. Ada satu mobil yang sembunyi di balik tiang ini. Pintunya di depan. Dan Anda merasakan seperti punya mini cover. Wah, saya serasa naik mobilnya Mr. Bean ini. Enak sekali, nyaman. Itulah review singkat tentang Chevrolet Impala, generasi muda dari Bumblebee. Tunggu mobil-mobil klasik lainnya, tetap di Otosan TV, channel kebangsaan kita semuanya, channel otomotif terindah.